Jadi kita mulai tema perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan melanjutkan yang pekan lalu kita sudah bahas mengenai doping. Jadi bagi yang kemarin sudah menyimak doping, akan lebih mudah untuk mengikuti tema hari. Baik, jika ada yang kurang paham, silakan untuk dicek kembali di tema yang sebelumnya. Apakah nampak di layar monitor, secara screen yang saya berikan? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, jadi ion implantasi yang sekarang ini adalah tema kita pada pagi hari ini dan mungkin nanti juga akan saya tambahkan mengenai physical vapor deposition. Tapi untuk saat ini, kita lihat waktu dulu ya. Akan membahas mengenai ion implantasi. Ada yang tahu apa itu ion? Silakan. Tidak ada. Jadi ion itu adalah sebuah unsur atau atom yang dia tidak stabil secara muatannya. Kalau kita memiliki misal contohnya adalah silikon. Silikon itu dia berapa elektron valensinya? Atau nomor atomnya berapa? Ada yang tahu? Silakan dicek sebentar. Jadi silikon jumlah atomnya adalah 14. Maaf, jumlah elektronnya adalah 14. Dan kita di mata kuliah ini atau di elektro cukup tertarik pada bagian elektron valensinya, yaitu pada elektron terluarnya. Yaitu ada 4 buah elektron terluar. Yang artinya di dalamnya sini masih ada beberapa elektron, 10 totalnya. Tapi yang terluar 4. Nah, ketika silikon ini keluar dari ikatan, misal contohnya ya, maka silikon ini memiliki muatan yang lebih positif. Sehingga kita katakan silikon plus. Atau kita katakan silikon kehilangan elektron. Kehilangan satu elektron. Misalnya begitu ya. Nah, atau ketika silikon ketambahan elektron tambahan, maka silikon memiliki muatan lebih negatif sehingga dia disebut dengan SI minus. Nah, kondisi yang silikon atau unsur atau atomnya tadi itu memiliki, sudah tidak seperti awal, dia ada tanda plus atau minus, ini disebut dengan ion. Apa bedanya? Kalau silikon yang sebenarnya, yang memiliki 4 buah elektron valensi misalnya, maka dia relatif stabil. Dia tidak reaktif. Berbeda dengan ion. Ion ini, karena dia memiliki jumlah elektron yang berbeda, ketika dia kehilangan elektron menjadi lebih positif, ketika dia ketambahan elektron menjadi lebih negatif. Nah, efeknya apa? Efeknya dia adalah reaktif sekali. Reaktif itu artinya kalau ada sesuatu yang bermuatan di sini, misalnya ini negatif gitu ya, maka si positif akan sangat tertarik ke sini. Dan sebaliknya kalau di sini ada positif, maka si ion, negatif ion ini akan tertarik ke positif. Oke, jadi yang positif ini kita namakan adalah positif ion. Yang negatif ini kita katakan negatif ion. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ada yang tanya kan? Tidak ada pertanyaan yang salah ya. Yang salah adalah yang tidak tahu dan tidak bertanya. Oke, cukup paham di sini? Oke, baik. Saya asumsikan sudah ya. Oke, itu adalah untuk ion. Maaf. Jadi itu ion. Nah, kita sudah bahas, untuk implantasi sendiri, itu artinya nanti kita akan mengimplankan. Mengimplankan ion ini kepada substrat yang kita sudah sampaikan. Jadi nanti ionnya akan menubruk ke dalam substrat ini. Kita tubrukkan. Artinya, kita berikan dia eksternal energi. Eksternal energi, atau biasa disebut misalnya adalah kinetik. Efatnya adalah kinetik gitu ya. Kalau analogi sederhananya, misal seperti kita melempar bola. Itu kan bola, bola itu kita lempar ya. Itu kita beri tenaga eksternal dari kita. Nah, efeknya adalah ada energi kinetik yang bekerja di dalam bola tadi. Dan itu akan menubruk pada substrat. Nah, ketika menubruk, lalu dia akan masuk ke dalam substrat dan dia menjadi doping di dalamnya. Nah, itu kira-kira ion implantasi. Jadi ini adalah salah satu dari dua metode doping yang kita bahas untuk mata kuliah kita di semester ini. Yang pertama kemarin adalah difusi. Dan sekarang adalah ion implantasi. Untuk difusi, perbedaan dengan ion implantasi adalah Dia adalah natural motion. Jadi dia bergerak secara alami. Tidak ada eksternal energi yang bekerja. Tapi berbeda dengan ion implantasi. Dia seperti bola yang kita lempar ke tembok kira-kira. Jadi, bolanya bergerak karena faktor eksternal energi yang ada pada atau yang kita lempar tadi. Nah, bagaimana Pak kok bisa seperti itu? Nanti akan kita kenal istilahnya adalah electron gun. Jadi, kita akan bicara teknologinya dulu. Electron gun. Oke, secara sederhana. Apa itu electron gun? Electron gun ini adalah sebuah sumber elektron. Biasanya dia digunakan beberapa aplikasi pada osiloskop misalnya. Jadi, kalau kalian pernah menggunakan osiloskop, itu sumber pendaraan cahayanya itu salah satunya adalah dari electron gun. Lalu yang kedua adalah di mesin kita, yaitu ion implanter. Ion implanter. Nah, ini salah satu kita nanti gunakan elektron gun. Bagaimana Pak elektron gun ini dibuat? Pada prinsipnya, pada prinsipnya, pada prinsipnya, jadi elektron gun ini semacam kalau kita, oke, misal saya buat seperti ini. Oke, ini semacam batang metal. Batang metal. Yang terbuat misalnya dari material yang cukup kuat, tapi dia metal. Dia tungsten. Kalau saya katakan metal, berarti ikatan material di dalamnya itu apa? Ikatan atomnya. Menggunakan ikatan apa? Sudah belajar kimia fisika material kan? Oke, saya minta semua video dinyalakan kalau begitu. Oke, jadi kita memiliki limpahan elektron. Limpahan elektron. Jadi elektronnya melimpah sekali. Banyak sekali. Kalau silikon, elektronnya semua berikatan. Berikatan semua. Misal seperti ini. Ini ada silikon tetangga. Oke, saya gambarkan gitu. Ini ada silikon, ada silikon. Silikon berapa elektron valensinya? Saya katakan ini adalah silikon. Oke. Si silikon merah ini, misal satu silikon atom. Dia punya 4 buah elektron valensi. Oke, terus tetangganya gitu ya. Ada silikon tetangganya. Dia adalah, misalnya, si hijau gitu ya. Silikon sebelahnya, tetangganya dia hijau. Nah, begini. Tetap mematkan ya? Betul? Lalu, di sebelah atasnya, misalnya, di sini adalah warna buruk. Misal di sini. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Betul ya? Tetap, tetap empat elektron valensi untuk masing-masing atom. Oke. Terus, di sini ada warna ungu. Silikon ungu juga punya empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, yang terakhir. Apa? Yang di bawah ya. Yang di bawah. Oke. Saya merasakan. Saya merasakan. Sampai kelihatan. Ini, saya akan kelihatan ya. Pink color-nya, saya lupa jadi hitam. Oke, ini silikon hitam ada satu, dua, tiga, empat. Masing-masing warna merah, hitam, mijo, biru, dan ungu ini, dia adalah milik si atom. Tetapi, karena faktor suhu ruangan, suhu ruangan, maka si silikon ini akan turun suhunya, tidak lagi panas, sehingga mereka akan, ini berikatan, satu, dua, tiga, empat ya. Totalnya ada delapan. Untuk mencapai ikatan yang stabil, butuh berapa elektron? Dua atau? Delapan. Delapan ya. Jadi, ini sudah terpengasih delapan. Ada delapan elektron, mereka sering berikatan. karena ada saling-saring elektron tadi ya, dan ini adalah namanya covalent bone. Ini covalent bone namanya. Ya, covalent bone. Nah, beda dengan metallic bone, kalau covalent bone, ada nggak elektron bebas di sini? Ada nggak elektron yang tidak, maaf, ada nggak elektron yang tidak berikatan? Nggak ada. Nggak ada. Logikanya begitu. Kalau semua silikon seperti ini, maka nggak ada elektron bebas. Oke? Nah, pengaruh ini, pengaruh ikatan seperti silikon ini, dia relatif dengan suhu rendah, maaf, dia dengan suhu rendah, elektron sudah bisa terlepas. Ini untuk silikon. Jika ini saya ganti, misal metal yang lain, misal emas, perah, maka, oke, saya ganti coba, mohon maaf, mungkin, biar nggak bingung, saya ganti misal, menjadi, misal ini saya ganti, menjadi emas, aurum. Oke? Aurum itu metal. Ya? Dan jumlah, kalau metal berarti dia metallic bone. Artinya, dia punya elektron bebas di sini. Ya, saya buat hitam-hitam ini ya. Nah, yang hitam-hitam ini adalah elektron bebas. Artinya apa? Dia tidak terikat pada salah satu atom di sini. Saking banyaknya elektron yang tidak terikat, dinamakan elektron bebas, atau bisa disebut dengan elektron, elektron C, atau lautan elektron. Nah, ini menyebabkan dia sangat bagus sebagai apa? Konduktor. Konduktor gitu. Kenapa? Karena dengan sedikit, tegangan sedikit saja, elektron sudah bergerak. kalau silikon gimana? Kita harus memberi tegangan lebih tinggi, baru elektronnya bisa lepas. Atau suruh yang lebih tinggi misalnya. Tapi itu kita bahas di bab yang lain. Tapi ininya begitu ya. Nah, apa hubungannya dengan tungsten? Nah, perhatikan. Tungsten tadi apa ikatannya? Tungsten tadi material apa? Logam. Logam. Berarti dia ikatannya apa? Metalik kebanyan ya? Metalik kebanyan ya? Jadi bisa kalian bayangkan, di dalam, ini beneran ini ya, bayangkan seperti ini. Bentuk, bentuk, seperti kalian tahu probenya, probenya AVO ya, ujungnya, akhirnya seperti itu. Terbuat dari tungsten. Tungsten itu material yang sangat, titik lelenya sangat tinggi. Jadi dia diberi tegangan berapapun, mungkin cukup, bukan mungkin, tapi akan sangat kuat gitu ya. Sehingga dia sering dipakai sebagai, elektron gun gitu ya, salah satunya. Misal, di sini saya beri tegangan. Oke. Biar gampang terlihat. Saya beri tegangan di sini. Ini ya. Oke. Lalu pada satu kakinya, ini saya beri tegangan plus, dan pada satu kakinya, saya beri tegangan minus. minus. Oke. Sorry. Bukan. Jadi ini kita beri tegangan. Biasanya di sini berarti minus. Ya, sorry. Biar gampang. Ini diberi dengan, dihubungkan pada ground. lalu di sini, dia diberi semacam, apa nih, atau semacam, semacam apa ya, lempengan atau metal yang kedua, gitu ya, yang dia bermuatan apa? Positif. Jadi ini positif. Ketika di sini ada suplai tegangan, oke, saya katakan mungkin negatif. Biar nggak. Kebayang mal. Oke. Ini diberi suplai tegangan negatif. Negatif. Bisa negatif. 100 volt misalnya, minus 50 volt. Lalu di sini adalah, lebih positif. Di sini bisa ground, bisa lebih positif. Ketika saya beri dia dorongan tenaga sedemikian besar, dan tadi kita memiliki elektron bebas seperti ini, apa yang terjadi pada bagian yang kita zoom di sini misalnya? Ada apa kira-kira menurut kalian? Kebayang nggak? Di dalam metal ini tuh ada, ada, oke, tungsten gitu ya. Ada tungsten yang saling berikatan, yang dia memiliki limpahan elektron bebas di dalannya. Apa yang terjadi kalau kalian beri tekanan tekanan sangat berbeda seperti ini? Dan perhatikan, di sini ada gap ya. Di sini ada air gap. Ini adalah air gap. Atau apa ya? Atau air gap ya? Apa bahasa Indonesia-nya? Air gap. Ya, air gap. Apa ya? Mereka terbatasi, jadi tidak bersentuhan. Jadi ada gap udara di antaranya. Oke, silahkan. Ada yang bisa berimajinasi? Apa yang terjadi kira-kira? Menurut kalian? Halo? Tarik-menarik ya, Pak. Oke. Tarik-menarik. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak ada sifat magnetisme di sini. Karena magnetisme kan terjadi ketika ada koil atau lilitan ya. Kan di sini tidak ada lilitan. Jadi hanya sebatas. Ya sudah, di sini ada negatif, di sini ada positif misalnya. Tapi ini metal, ini metal. Apa yang terjadi kira-kira? Bukan tarik-menarik? Memang nanti sifatnya tarik-menarik, tapi bukan, saya luruskan, bukan seperti magnetik. Bukan seperti sifat magnetis itu. Oke, yang tadi menarik, bukan metalnya ya. Bukan metal, bukan metal A dan B. Bukan. Tapi apa yang tadi menarik? elektronnya, Pak. Antara positif dan negatif. Oke. Elektronnya kenapa kira-kira? Betul. Kata kunci elektron. Bertukaran, saling mengisi gitu, Pak. Bukan bertukar, dan bukan saling mengisi, tetapi elektronnya ber. Jadi bayangkan, ini elektronnya melimpah banget ya. Melimpah banget. Lalu di sini dia ditekan banget oleh energi yang sangat negatif. Atau kita katakan, diberi dorongan tenaga yang sangat besar agar si elektronnya bergerak ke sini semua, misalnya. Kenapa ke sini? Karena di sini ada positif. Meskipun di sini ada gap udara ya. Tertarik gitu ya. Betul, elektronnya tertarik. Tetapi efeknya apa nanti? Ketika semua elektron tertuju pada titik yang di sini. Ada listriknya, Pak. Ia. Oke. Baik. Betul. Tetapi, yang terjadi adalah, ada elektron yang terlepas. Ada yang pernah melihat spark? Tahu spark ya? Atau semacam kilatan listrik gitu? Pernah, Pak. Nah, itu adalah lompatan elektron. Kalau kalian melihatnya itu. Baik di baterai yang kecil misalnya, atau pada motor yang bergerak gitu ya. Atau mungkin kalian pernah melihat kilat gitu ya. Itu adalah sebenarnya elektron yang melompat dari muatan yang negatif di awan. Mereka melompat ke tempat yang lebih positif atau lebih netral gitu ya. Di tanah gitu. Di tanah atau di pohon. Dia menuju ke ground sebenarnya. Nah, lompatan itu, karena di udara kan banyak elektron ya. Dan itu dia melompat gitu. Jadi, ada rambatan elektron yang sangat masif. Sehingga, dan mereka berapa namanya? bergesekan gitu ya. Sehingga memunculkan panas dan juga efek tadi foton atau lompatan cahaya tadi. Nah, jadi elektron terlepas dari sini. Dan dia melompat kemana? Ke? Ke? Elektron kemana geraknya? Halo? Elektron akan bergerak ke arah positif. Jadi, dia akan bergerak ke sini. Dia melompat. Nah, saat melompat inilah, elektron berada pada udara. Betul ya? Elektron terlepas dari ikatan pada metalnya. Dan dia berada di udara. Dan ketika seperti ini, dia ditarik oleh magnet yang lebih positif. Perhatikan. Dan dia akan diarahkan, diarahkan untuk diteruskan ke depan. Nanti akan ada magnet-magnet lagi di sini. Ada koil. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Tapi intinya begitu kira-kira prinsip dari elektron gun. Jadi, melibatkan tegangan tinggi. Ada tungsten atau material dengan tingkat leleh yang sangat tinggi. Kita dorong dengan tegangan yang sangat besar. Lalu kita pasang katoda dan anoda seperti ini. Jadi, ini adalah anodanya plus. Ini katodanya. Dan mereka dibatasi udara. Tidak menempel. Dan sehingga memunculkan lompatan elektron. Yang ini nanti, elektron itu pasti bermuatan negatif. Pasti. Maka dia akan bisa kita kendalikan atau bisa kita gerakkan. Oke ya. Kira-kira begitu. Baik. Oke. Saya lanjut. Nah. Tapi pengantar dulu ya untuk konsep ion implantasi. Karena sangat penting memahami konsep dari ion dan implanter. Gitu ya. Oke. Impurity atom ter-ion. Yang diasalerasi melalui gaya elektrostatis yang menubuh permukaan lever. Tadi sudah saya jelaskan. Ini bahasa teknisnya gitu ya. Jadi ada impurity atom ter-ion. Ada yang tahu arti impurity atom? Impurity atom itu adalah atom yang tidak murni. Berarti apa? Ada yang pernah familiar? Sudah didoping ya Pak? Bukan yang sudah didoping. Tetapi justru dopingnya itu sendiri. Betul ya? Jadi doping, material doping itu kita namakan. Contoh material doping itu apa sih? Contohnya? Contoh material doping. Boron. Ya betul. Ada fosfor, ada boron gitu ya. Gitu. Material doping adalah pihak ketiga yang akan kita masukkan ke dalam rumah tangga. Yang sakinah mawadah waromah gitu ya. Nah, doping ini adalah pihak ketiga yang akan kita tubaskan untuk merusak rumah tangga mereka. Dan aktor paling terkenal, paling ahli, itu adalah fosfor dan boron. Oke? Dan mereka ini adalah juga bentuknya atom. Gitu. Jadi mereka punya inti atom, mereka memiliki elektron. Oke? Maka dia dinamakan impurity atom. Tetapi ada terion. Masih ingat tadi? Kalau ada kata terion, artinya apa? Ada elektron yang dilepas. Betul. Berarti nanti impurity ini, dia akan bisa kehilangan elektron. Atau dia kelebihan elektron. Gitu. Nanti akan gitu kira-kira. Jadi, cara membaca penjelasannya seperti itu. Impurity atom ini pasti adalah atom doping. Terion, artinya nanti dia akan kita ionisasi. Kita jadikan reaktif. Kita jadikan elektronnya berkurang atau bertambah. Dengan cara apa? Tadi, disini. Karena disini tadi elektronnya berkurang ya. Karena pergi elektronnya lompak gitu ya kira-kira. Menjadi ion. Yang diakselerasi melalui gaya elektrostatis. Kenapa diakselerasi? Karena nanti dia akan kita lempar. Kita gerakan menggunakan energi tadi. Energi tarikan ya. Kalau di dalam implanter ini. Berarti karena dia nanti lewat elektronnya negatif. Lalu disini akan ada coil magnetiknya. Nanti akan kita lihat. Misalnya contohnya ini. Misalnya contohnya ini ya. Jadi disini ada ion source. Oke. Lalu disini ada analyzing magnet ya. Jadi ada magnet. Apa yang terjadi ketika sebuah elektron ketemu sama magnet. Berarti dia bisa kita kendalikan ya. Kita bisa percepat dia. Kita bisa belokkan dia. Seperti di osinoskop misalnya. Oke. Itu penjelasan kata akselerasi melalui gaya elektrostatis. Yang tadi kita alibatkan magnetik. Nah gaya magnet tadi. Yang menubruk permukaan wafer. Nah ini yang kita cari untuk menjadikan. Atau mendapatkan fungsi doping. Jadi kita ini menubrukkan si impurity atom terion. Kedalam mana? Kedalam ke permukaan wafer. Ketika dia menubruk. Ketika dia menubruk permukaan wafer. Maka apa yang menurut kalian. Saya tanya dulu di awal. Ini kan ionnya impurity atom terion. Ini dia terlempar ke sini. Sap gitu ya. Oke. Anggaplah ini fosfor. Si fosfor dia dilempar dengan energi tertentu ke sini. Menurut kalian. Di sini apa nih materialnya? Silikon. Betul. Di sini adalah silikon. Karena kita akan menubruk pada substrat misalnya. Permukaan wafer ya. Wafernya bisa silikon. Bisa silikon terdok. Bisa silikon intrinsik gitu ya. Oke. Menurut kalian. Ketika di sini ada silikon. Lalu kita operasikan ion implantasi seperti ini. Permukaan wafer atau substratnya. Ini menurut kalian pada suhu temperatur dingin. Temperatur ruangan. Atau temperatur yang cukup panas. Menurut kalian. Permukaan wafernya. Coba diimajinasikan dulu. Jadi ada atom terion gitu ya. Dia mau menubruk. Tujuan menubruk ini apa sih? Apakah tujuannya hanya menyentuh permukaan? Tujuan menubruk adalah doping. Kalau doping berarti artinya pengennya kemana? Cukup bertemu di pintu masuk atau masuk ke rumah tangganya hingga kamarnya misalnya? Masuk. Masuk ke dalam ya. Jadi tujuan pihak ketiga ini enggak cukup ke pintu gitu. Enggak cukup menggoda di awal. Dia mintanya masuk ke dalam gitu. Oke. Berarti kalau tujuannya masuk ke dalam, menurut kalian berarti kondisi sirikon ini suhunya itu adalah suhunya rendah, misal 2 derajat Celcius gitu ya. Atau suhu ruangan 25 derajat Celcius, atau dalam suhu yang relatif panas, misalnya 1000 derajat Celcius misalnya. Yang mana kira-kira? Panas, Pak. Kenapa yang panas? Biar... Ben ya, Pak. Ada ikatannya itu biar makin menipis. Oke. Boleh. Satu jawaban opsi dulu saya tangkap. Ada yang lain? Terima kasih, Aisyah. Yang lain? Coba dibayangkan. Menurut Aisyah itu nanti akan menjadi agar terikat gitu ya. Agar terikat. Oke. Ada yang lain? Memang nanti akan terikat, tetapi tujuan utamanya bukan itu. Coba. Anda bisa nambahkan? Jadi, betul. Suhunya harus suhu tinggi. Kenapa? Karena... Saya hapus ya. Karena apa? Ketika suhunya dingin, kira-kira silikonnya ini padat banget, berikatan banget, atau longgar? Saat suhunya dingin. Padat, Pak. Padat. Betul. Jadi, ikatan antar atomnya, ikatan antar atomnya akan sangat padat sekali. Ikatan kuat banget gitu. Sama kayak air, sudah suhu rendah. Itu kan dia memadat. Kenapa? Mereka berikatan kuat gitu. Nah, makanya, kata kunci untuk merosak rumah tangga, yang pertama itu harus diapain berarti? Dari dalam. Dari dalam. Dipanasin. Dipanasin, betul. Dilonggarin ikatan mereka gitu ya. Dibuat bertengkar rumah tangganya gitu ya. Logis ya. Jadi, maka kita harus bikin panas dulu dari dalam. Itu strategi untuk merosak rumah tangga orang. Jadi, pelajaran ini cukup penting. Enggak, enggak. Maaf. Intermezu ya. Jadi, untuk merosak rumah tangga si silipon ini, kita butuh memanaskannya dulu. Agar apa? Agar ikatan elektronnya, apa? Mulai? Longgar. Longgar gitu. Tapi, enggak sampai leleh. Kalau leleh, kita enggak bisa mendoping. Jadi, kita buat pada suhu cukup tinggi, tapi enggak sampai pada titik melting point-nya. Jadi, dia akan bergetar saja. Bergetar, tapi mau pisah nih. Nah, ketika kondisi seperti ini, kalau ada doping yang masuk ke mereka, masuk ke dalam struktur silikon, maka akan mudah masuknya. Enggak ada benturan yang cukup banyak gitu kira-kira. Ya, jadi, maka kita meminginkan permukaan silikon nanti dalam suhu yang relatif panas gitu ya. Oke, jadi itu konsepnya ya. Sudah sih, intinya yang implantasi di situ ya, secara proses. Lalu dosis dapat dikontrol dengan cara mengatur arus ion, tentu saja ya. Jadi, kalau kita mau mengontrol konsentrasi dopingnya, salah satunya bisa lewat kontrol dosis ya. Nah, itu dengan mengatur arus ionnya gitu. Ya, jadi arus ion artinya apa? Jumlah impurity atom terion per detik itu berapa? Itu bisa dihitung oleh mesin. Lalu, kedalaman penetrasi dapat diatur dengan mengontrol medan listriknya. Jadi, mau kita percepat atau tidak, itu bisa di situ. Oke. Keuntungan ion implantasi, ya, dibandingkan, tentu saja dibandingkan apa berarti? Keuntungan ion implantasi dibandingkan apa berarti? Versus? Musuhnya apa musuhnya ion implantasi? Halo? Difu? Difusi. Ya, difusi ya. Jadi, kalau difusi kita mungkin agak susah mengontrol konsentrasi ya. Tapi dibandingkan difusi, ion implantasi jauh lebih bagus mengontrol. Karena kita bisa atur setup tadi ya, apa, kecepatannya dan juga kedalamannya. Dan dia juga bisa mendapatkan uniformity atau keseragaman dopan yang lebih bagus. Ya, jadi dia tingkat sebarannya lebih bagus nantinya. Dapat secara presisi mengontrol kedalaman. Nanti akan kita bahas ke sana bagaimana tekniknya untuk, kenapa harus dikontrol kedalamannya. Bukankah kita ingin merusak rumah tangga mereka serusak-rusaknya gitu. Ya, tidak. Itu nanti kita nggak jadi profil. Ya, kita ingin merusak tetapi sesuai desain. Nah, itu doping. Ya, namanya doping. Ya, jadi kita ingin merusak si silikon tadi, tetapi dalam pola atau desain yang sudah kita buat. Misal, contohnya. Kalau kita membuat sebuah MOSFET. Ya, sebuah MOSFET misalnya. Berarti kita butuh apa untuk membuat MOSFET? Ada yang tahu? Kita punya MOSFET nih. MOSFET itu apa sih? Ada berapa kaki? Waduh. Halo, gimana ini? Tiga, Pak. Oke, ada tiga. Apa itu? Apa? Git. Oke, Git. Shard. Shard. Drain. Drain, ya? Oke. Git, source, drain. Jadi, kalau kita lihat BJT ada, ini mungkin relevan dengan basis. Ini relevan dengan, oke, kolektor-emitor. Ini relevan dengan kolektor-emitor juga. Bedanya kalau VET, source drain-nya terbalik nggak masalah. Beda dengan BJT. BJT terbalik, selesai sudah. Nah, untuk membuat Git, source, and drain, kira-kira kalau saya buat di sini seperti ini, ya, Git itu harus terhalang oleh sesuatu yang insulatif, yang sifatnya insulator dengan silikon. Ya, itu berarti kita pasang apa di sini kalau insulator? Kita pasang apa? Material yang sifatnya insulatif atau resistif kemarin. Waduh. Lupa semua kayaknya, ya? Oke, cek lagi, ya? Oke. Jadi, di sini ada Git, ya? Lalu, ketika kita membuat drain, ya? Drain itu ada seperti ini. Ini ada silicon dioxide. Ini ada silicon dioxide, gitu ya? Oke. Nah, kita membutuhkan dopeng nanti di daerah sini. Oke. Kita butuhkan dopeng di daerah sini. Kenapa? Karena nanti kita memang butuh MOSFET, ya? FET itu kan butuh sebagai switch. Bisa on, bisa off, bisa on, bisa off. Dengan mengatur si gate-nya, gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa lihat, kita butuh profil namanya sumur, ya, sumur. Nanti ada namanya adalah and well, ya? Jadi, ketika kita membuat dopeng, kita butuh profil seperti ini kira-kira. Nah, nggak perlu besar-besar. Kalau terlalu banyak, juga bisa memboroskan material, malah jatuhnya mahal, gitu ya. Maka, ketika dopeng, kita harus mengontrol. Agar dia nggak terlalu jauh ke dalam sana, agar nggak terlalu tersebar ke arah sana, tetapi terpola seperti ini, gitu. Yaitu, makanya kita harus mengontrol kecepatan dan kedalamannya, oke? Baik. Kemurnian dopeng sudah diproses dalam temperatur rendah dibandingkan dengan si, apa tadi? Si difusi, ya. Difusi itu kayak proses termooksidasi, ditunggu, besar, gitu ya. Harus menjaga temperaturnya, gitu ya. Itu relatif besar, maaf. Operasi, suhu operasinya cukup besar. Nah, oke. Di sini adalah contoh dari mesin implanter, ya, desainnya. Jadi, di sini adalah proses chamber atau waver-nya di sini. Ntar waver-nya berputar, ya, dia. Berputar, gitu ya. Terus ditembaki oleh si ion, gitu ya. Dan dia akan menubruk si waver. Udah gitu aja. Nah, ini ada akseleratornya, ada magnet. Bisa dibayangkan, ya. Karena ion itu adalah red lift, pasti kita butuh magnet untuk mengarahkan, mempercepat, memperlambat, dan seterusnya. Nah, di sini adalah poin penting yang tadi saya berikan, ya. Di sini ada, ada, ini adalah sumber gas, ya. Gas source, ya. Misalnya kita menggunakan fosfor, gitu ya. Berarti fosfor dalam bentuk gas, gitu ya. Fosfor dalam bentuk gas yang nanti kita panaskan, ya, atau panaskan dalam artinya kita beri energi, gitu ya. Di sini adalah, misal, kutub positif, di sini kutub negatif, gitu ya, misalnya. Nah, di sini ada kutub positif, lah ya. Kutub positif, negatif, sehingga si fosfor tadi akan pecah, gitu ya. Akan menjadi, elektronnya akan terlepas, sehingga fosfor nanti akan sangat reaktif, gitu ya. Maka tadi dikatakan impunity atom terion, gitu ya. Nah, itu sehingga dia nanti akan reaktif dan masuk ke sini, ditembakkan ke wafer. Sudah, gitu kira-kira, ya. Oke, nah, sekarang saya bahas mengenai... Oke, dari sini dulu, lah mungkin, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin. Bagian mana yang mungkin agak kurang paham. Di sini ada istilah plasma, ya, rekan-rekan sekalian. Plasma. Jadi plasma itu apa, menurut kalian? Jadi plasma itu adalah wujud material keempat. Yang kalian tahu wujud material itu ada berapa bentuk, ada berapa model. Ya, itu apa? Cair, padat, gas. Cair, padat, betul. Masih itu gas. Nah, kalau kalian naikkan energinya, ya, atau kalian panaskan dalam tanda kutip, ya, lebih tepatnya panasnya sebenarnya adalah bentuk memberi energi pada suatu material, gitu ya, unsur, gitu ya. Kita beri energi lagi, nah, ini bisa dalam bentuk diberi panas, bisa juga bentuk energi itu banyak, ya. Bisa diberi cahaya, diberi tegangan listrik, diberi api, panas tadi, ya, dan sebagainya. Tapi dalam konteks yang kita bahas, plasma ini kita beri dia dengan tegangan yang cukup besar, sehingga gas yang tadinya dia berbentuk gas, dia akan berpindah ke step keempat, namanya adalah plasma. Apa itu plasma? Plasma itu adalah kumpulan ion, ya, kumpulan ion, gitu ya, atau ion clock, gitu ya, awan ion, gitu ya, yang ada di sini, yang secara properti atau karakteristik, dia akan memiliki pendaraan cahaya. Biasanya tipis, ya. Kalau kalian tahu bentuk plasma yang paling natural, yang sering dilihat, bukan sering dilihat, ya, sering dicontohkan itu misalnya apa? Contohnya. Pendaraan cahaya, ya, itu contohnya adalah aurora, ya, yang pernah main ke kutub utara, gitu ya. Jadi aurora itu bentuk plasma. Itu adalah gas yang mendapatkan energi lebih, sehingga dia menjadi ion dan berpendar cahaya, ya. Muncul pendaraan efek cahaya, gitu ya. Nah, sama seperti ini. Fosfor nanti ketika dia ditekan dengan energi yang besar juga, dia berpindah levelnya dari gas, gitu ya, dari gas menjadi plasma, akan muncul fenomena cahaya. Cahaya itu sebenarnya adalah ion atau kumpulan ion yang bergerak tadi, ya. Mereka saling bergerak, bergerak menjadi plasma tadi, ya. Oke. Baiklah, kemudian bergeraknya saya lanjut ke berikutnya. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana kita bisa, kok bisa, Pak, gitu ya. Kok bisa, tadi itu sudah saya jelaskan ya, kenapa kita harus mengontrol kedalaman. Kalau bicara mengontrol kedalaman, maka kita harus bicara mengenai apa yang menyebabkan si elektron, bukan elektron ya, si impurity atom terion tadi, itu bisa masuk dan berhenti. Itu kira-kira logis ya. Jadi kita harus bicara mengenai bagaimana kok bisa berhenti ionnya yang tadi ditembakkan. Jadi ada dua buah mekanisme stopping, yaitu nuclear stopping dan juga elektronik stopping. Nuclear stopping itu adalah benturan ion dengan kisi-kisi atom. Perhatikan, kata kuncinya atom. cenderung mendominasi pada akhir. Jadi ketika nanti dia menabrak, lalu dia berhenti, nah ketika berhenti akhir itulah biasanya didominasi oleh nuclear stopping. jadi proses berhenti ion ketika kehilangan sebagian energinya. Jadi udah banyak loss, lalu menghasilkan damage atau kerusakan yang cukup besar. lalu yang kedua adalah elektronik stopping. Dia proporsional dengan kecepatan ion, lalu tergantung state ionisasi dari ion, dan mendominasi pada energi tinggi untuk atom yang ringan. Jadi kalau nuclear stopping, itu nanti dia akan berhenti pada atom, atau faktor itu berbuka dengan atomnya. Kalau nuclear stopping itu dia jadi di sela-sela antar atomnya. Nah mungkin gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita memiliki ion, masuk ke dalam substrat, dan di sini pasti sudah ada rumah tangga yang tertata, misal. Lalu kita pasti akan mendapatkan profil seperti ini kira-kira. namanya adalah random, ada tiga bentuk, tiga bentuk, atau tiga fenomena yang terjadi pada saat kita melakukan ion implantasi. Yaitu adalah adanya random collision, ada channeling, ada back scattering. Sekali lagi, tolong nggak usah bingung dulu. Ini kita membahas mengenai bagaimana ion berhenti. Nah, ketika ion masuk ke dalam susunan struktur atom, silikon misal contohnya, maka pasti ada silikon-silikon di sini dong. Nah, karena dia bertuburkan, beram-beram tadi ya, nah, random collision itu didefinisikan adalah collision antara, eh sorry, kontribusi dari nuclear stopping dan juga electronic stopping. ini random collision. Dan ini relatif lebih besar persentasenya terjadi. Yang kedua, itu adalah channeling dengan contoh seperti ini. Jadi kita berikan ion, masuk, lalu di sini adalah si apa ini, silikon-silikon ya, seperti ini, atom-silikon-atom-silikon ya, lalu ionnya masuk ke sini, sub gitu ya. dan dia mengalami tuburkan enggak ini? Mengalami tuburkan enggak si impurity atom terion tadi? Enggak. Oke, coba tengok kembali. Kalau random collision, dia dipengaruhi oleh nuclear stopping plus electronic stopping. Kalau channeling, dipengaruhi oleh electronic stopping. Jadi, antara atom ini kan ada ikatan ya. Betul ya? Nah, yang membuat dia berhenti adalah, yang mendominasi dia berhenti namanya adalah electronic stopping. ikatan elektron tadi itu. Jadi, bukan si atomnya yang membuat dia berhenti, tetapi si ikatan ini. Keren ya, ada ikatan ini. Nah, ionnya akan berhenti, tetap berhenti, tetapi, dia lumayan, lumayan cukup jauh berhentinya. Kira-kira. Oke. Lalu yang ketiga, adalah dinamakan back scattering. Back scattering, itu adalah dia menubruk, lalu dia balik arah. Atau dia, scatter itu nyebar. Scatter itu nyebar, menyebar, tetapi ada, kalau total gerak, kalau gerak positif kan ke sana ya. Positif ke sana. Tapi kalau dia ada negatif movement yang ke sana, kita namakan back. Nah, ini ada back scattering. Jadi, dia ada yang terpental kembali. Dia nyebar, tetapi terpental mundur. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, misalnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka pemberhentian yang paling dominan, itu disebabkan oleh apa? Nuclear stopping. Gitu ya. Nah, menurut kalian, yang pasti harus dihindari, itu yang mana? Menurut kalian. dari tiga bentuk collision ini, satu, dua, tiga, agar kita mendapatkan tujuan kita, seperti yang kita bahas di sini, seperti ini, maka menurut kalian, mana yang harus kita hindari? Oke, saya belum mendengar jawabannya. Back scattering ya, Pak. Back scattering, kenapa Aisyah? Dia balik lagi. Oke, balik lagi boleh. Oke, karena faktor baliknya ya. karena faktor balik. Oke, ada yang lain? menurut Aisyah, faktor balik ini sesuatu yang nggak boleh, atau, kalau bisa jangan apa. Oke, ada yang lain? Ini masalah saya cuma satu ya. Silahkan. Yang lain. Mau saya tuju aja ya. Yang elektrik shopping ya, Pak. Kenapa? elektrik shopping. Elektrik shopping. Yang mana tuh? Yang nomor dua, Pak. Oke, kenapa nomor dua jawaban kamu? Kan itu, ionnya, jaraknya lebih jauh, Pak. Oke, artinya apa? Artinya, ionnya terlalu masuk, terlalu jauh. Kan, di, apa tadi, kita nggak boleh sampai harus terlalu jauh, masuk, orang-orang gitu, Pak. Oke, baik. Oke. Baik. Jadi ini ya, oke, saya akan coba nextkan dulu. Jadi ini adalah profil, profil doping gitu ya kira-kira. Profil doping yang terjadi dari depth versus y-axis. Jadi ini adalah depth kedalamannya. Ini adalah depth ya. Ini sedalam apa, masuk ke dalam silikonnya. Lalu, kira-kira kalau dipersentasekan, rata-rata semua terbentuk di sini. Jadi, persentasenya banyak di area sini. Puncaknya di sini. Ya. Nah, kalau di area-kan kira-kira ya, oke. Nah, area sini lah ya. Ya, ini kasar ya. Jadi kira-kira di area sini lah, paling banyak adanya doping. Gitu ya. Perhatikan, paling sedih. Ini normal ya. Ini normal. Dan tadi kita kembali kepada argumennya Aisyah dan Kauzy. Yang paling ya, saya ulangi yang paling. Backscattering ini sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan sebenarnya. Tetapi backscattering sebenarnya, dia secara profil apa? Kira-kira masih pada area yang kita inginkan gak kira-kira? Dia ada backscattering gap gitu. Dia berhenti di sini gitu. Masih oke ya? Masih. Nah, betul argumen dari Kauzy, tepat sekali. Jadi ketika dia channeling, maka kita tidak memiliki akses kontrol. Itu saja kata-katanya. Kenapa? Karena manusia cenderung misinya adalah ingin mengontrol sesuatu. Nah, channeling adalah sesuatu yang artinya tidak kita kontrol. Kita gak bisa mengontrol channeling ini. Efeknya apa? Kita gak tahu kedalamannya. Padahal kita butuh sebarang tertentu. Itu kira-kira. Oke. Nah, ini kira-kira profil kedalaman pada ion. Jadi untuk boron, dia relatif bisa lebih dalam. Tapi ya, bisa dibayangkan pada depth-nya 400-600 nano gitu ya. Di sini paling banyak mungkin diborong gitu ya. Lalu untuk fosfor yang warna hijau ya. Rata-rata di kedalaman 200 misalnya. Jadi ini perbedingan pada energi 100 kilo elektron volt. misalnya. Oke. Nah, tadi udah kita bahas, ada tiga bentuk, ada dua, ada dua mekanisme stopping, nuclear stopping, dan juga electronic stopping. Dari dua ini, muncul tiga fenomena. Yaitu, apa tadi? Random collision, channeling, public scattering. Ya, betul. Random collision itu muncul secara random dan itu umumnya seperti itu. Channeling mungkin ada, tetapi itu paling kita hindari. Dan public scattering itu bisa jadi statistiknya muncul, tapi itu secara proses, secara profil masih nggak masalah untuk profil fat yang kita inginkan. Nah, untuk mengatasi channeling, oke ya, berarti kita harus merekayasa sesuatu ya. Maka, jerekayasa gimana caranya? agar terjadi apa? Agar terjadi atau kita meningkatkan peluang, blablabla. Ion berhenti. Ion berhenti. Melalui proses melalui proses tubrukan ya. Oke, atau collision. Jadi, tujuan channeling ini adalah meningkatkan statistik atau peluang tubrukan terjadi. Ketika tubrukan terjadi, perhatikan. Peluang tubrukan terjadi, yang kita harus tubrukan ini adalah nuclear stopping. Dan ini terjadi ketika, perhatikan, ketika apa? struktur atomnya relatif tidak teratur. Ini kan teratur nih ya. Pas banget ini teratur ya. Maka, potensi channeling muncul. Maka, kita ingin meningkatkan peluang terjadinya nuclear stopping. Maka, kita akan melakukan beberapa hal berikut. pertama adalah, ini adalah contohnya misalnya adalah 1.0.0. Jadi, ini kemarin udah dilihat ya di video yang saya berikan untuk tipe wafer. Bagaimana kalau 1.0.0 seperti ini, kira-kira kalau seperti ini yang terjadi apa? Untuk skenario A. yang terjadi apa? Jadi, ini kira-kira ini atom silikonnya. Ini atom silikon, atom silikon, lalu di sini adalah apa nih? Di sini adalah peluang terjadinya nanti ion bisa masuk. Bisa di sini, atau di antara ikatan-ikatannya bisa juga. Oke. Jadi, ketika seperti ini, peluang terjadi lebih besar apa? Dan inilah yang kita ingin hindari. Maka caranya andalah dengan melakukan dimeringkan 7 derajat. Bisa wafer-nya, atau bisa ion implanter-nya. Sehingga nanti jika dimeringkan 7 derajat, bentuknya seperti ini kira-kira. Sudah tidak lagi selebar ini. Sehingga dimeringkan, maka potensi dia bertuburkan nukleis, nukleir stopping lebih besar. Oke. Maka, tuburkan beruntur inilah yang kita harapkan. Daripada yang B. Jadi ini B, ini A. Dan B ini tidak kita inginkan. Karena channelingnya. Atau yang kedua, kita menumbuhkan dulu lapisan oksida. Kita gunakan termenang oxide, atau kita memunculkan silikon di oxide dulu. Di atas permukaan wafer. Ada yang tahu kenapa? Silikon di oxide. Karena susunan atomnya tidak teratur. Dia amor. Amor. Karena susunan atomnya tidak teratur, maka potensi terjadinya collision lebih besar. efeknya adalah sebarang akhir ion terlalu jauh dari titik target yang jadikan ini untuk channeling. Berarti dalam proses ion implantasi, betul-betul kita akan merusak silikon banget. Sudah kita buat dia miring 7 derajat, bisa opsi kedua dikasih lapisan oksida sehingga nanti makin rusak di dalam sini. Misalnya, kita bisa bayangkan kira-kira di dalam rumah tangga silikon seperti apa saat ini. Jadi sudah muncul atau kita bayangkan struktur rumah tangga itu sudah tidak karuan kira-kira. Apakah itu bagus untuk profil komponen kita atau device kita sebagai vet? Enggak. Maka ada proses rehabilitasi. Ini proses annealing namanya. Jadi proses annealing ini kalau di cari mungkin padanan katanya adalah penguatan. Setelah dirusak oleh pihak ketiga lalu ada pihak dari KUA mendamaikan misalnya memperkuat didinginkan suhunya kira-kira. Oke? Tapi mungkin analogisnya kurang pas untuk saat ini karena ketika didinginkan pihak ketiga masih di dalam rumahnya enggak? Masih. Masih ada ya? Oke. Jadi kalau konsep rumah tangga jadi kurang pas mungkin. Tapi oke lah. Dibayangkan seperti itu. Jadi suhunya jadi kita oke. Jadi kita sekarang mempunyai komponen yang sudah kita beri ion implementasi dan silikonnya rusak gitu kondisinya. Strukturnya sudah kacau balok. Padahal sebelumnya sudah kita buat monokristal silikon susah-susah gitu ya. Prosesnya lama mahal gitu. Sekarang lewat doping strukturnya rusak. Nah maka kita akan memperbaiki kembali kerusakan itu dengan memanaskan permukaannya. Dikuatkan. Jadi perhatikan ketika kita memanaskan permukaan bayangkan kembali kita beri energi pada elektron tadi atom-atom yang ada. Sehingga dia akan kembali panas bergetar karena mendapatkan energi setelah bergetar lalu dia akan menempati posisi atau tempat yang cenderung vakansi. Yang muncul ada cacat kosongan misalnya. Dia akan secara otomatis menempatkan dirinya gitu kira-kira. Dan menempatkan dopan atom pada area substitusional. Ini kemarin kita bahas di mana? di bab difusi setelah ion implantasi terjadi maka kita akan melakukan proses difusi secara konsep ini karena atom dopan akan bergerak secara alami. Ada enggak energi yang dari eksternal berperan di sini? Seperti ion implantasi tadi. Enggak ada kan? Maka ini kita katakan mekanisme difusi. Pokoknya difusi itu adalah bergeraknya suatu material karena faktor konsentrasi berbeda. Dalam hal ini kita beri panas sehingga dia akan bergerak. Tantangannya untuk mengurangi dampak perusahaan dan dampak aktif meminimalisasi difusi sehingga area implant tetap sama. Jadi memang ada difusi tetapi kita tidak menginginkan itu terjadi dalam masal. sehingga apa? Implant tetap sama. Jadi profilnya yang tadi kita udah buat ya. Eh maaf. Oh hilang ya berarti mosfet saya tadi. Oke. Jadi mosfet saya tadi yang udah saya gambar. ini kita memiliki profil seperti ini ya. Nah kalau difusinya terlalu besar migrasinya terlalu besar maka profilnya bisa berubah nanti misalnya menjadi gak susah desain kita misalnya dia melebar gini. Misalnya kalau melebarnya gini udah rusak nanti kita butuh channel di sini. Kita butuh channel di arah sini. Karena fred gak bisa dia bertemu di sini. gitu ya. Maka jangan sampai difusinya terjadi terlalu besar. Terlalu masif. Maka konsep annealingnya kita memberikan tadi awalnya kita merosak silikon dengan ion beam lalu kita setelah kita beri annealing atau memanaskan permukaan lever sehingga elektron akan atau ada pergerakan dopan substitusional khususnya dia menggantikan atom-atom silikon yang ada misalnya di sini ada kekosongan ya. Perhatikan. Ini ada kekosongan. Maka dia diisi oleh atom dopan. Dia yang di sini-sini. Oke. Nah, ini akan bergerak seperti itu misalnya. Sehingga pihak ketiga sudah ada di dalamnya doping sudah berhasil dopan sudah berhasil kita injetikan. Nah, kekurangan yang diperlantasi adalah merusak struktur kristal. Ini sesuatu yang paling berdampak tapi cara menguranginya saya bukan mengatakan selesai tapi cara menguranginya adalah menggunakan annealing tadi. Lalu tidak memungkinkan untuk profil kedalaman yang sangat dangkal. Karena kita tadi menghajar menggunakan tubuhkan maka shallow dipnya itu tidak mungkin dapat. Atau dia rata-rata agak dalam. Jadi terbatas dari 1 mikron kurang lebih. lalu dia tidak bisa sebanyak proses pada difusi. Kalau difusi dia bisa masuk ke ruang tungku bisa banyak sekaligus kalau di implantasi terbatas. Sehingga luarannya atau hasil yang didapatkan cukup rendah dibandingkan difusi. Lalu kompleks mahal dan perawatan mahal. Seringkali menggunakan gas beracun seperti arsine atau fosfine. Jadi fosfor itu dijadikan gas itu adalah harus menjadi fosfine. Dan fosfine ini adalah beracun. Begitu kira-kira sama saya punya pertanyaan. Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada saya akan cukupan dulu untuk materi pada saat ini. Pada saat ini.